Sistem Pencernaan Manusia Pencernaan manusia terjadi ketika makanan berada di dalam mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan yang spesifik. Makanan yang kita makan dicerna melalui saluran yang spesifik yang dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari bukal cavity atau rongga mulut, esophagus atau kerongkongan, stomach atau lambung, large intestine atau usus besar, small intestine atau usus halus, rectum, dan anus. Makanan dapat dicerna dengan baik jika memiliki berbagai macam bagian dari saluran pencernaan. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Mulut dan rongga mulut Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunya, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Terima kasih telah menonton!